Hai semua selamat datang di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Oh iya nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru Terima kasih Hai semua balik lagi di channel youtube aku Ya buat kalian yang selama ini udah sering nonton video aku Terima kasih banyak ya Kali ini kita memasuki bulan Januari Bulan Januari ini aku kasih tema Bulan Ulang Tahun Aku ngomong gini guys bukan berarti minta kado dari kalian Atau minta kalian kirimin aku parsel Atau bingkisan Enggak 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 perlu seperti itu Kalau kalian ingin ngasih saya sesuatu di ulang tahun saya tahun ini Cukup suset aja Itu sudah sangat berarti buat aku Karena di tanggal 10 tadi aku berulang tahun Enggak usah tanya usia ya Jadi video edisi ulang tahun kali ini Aku akan kilas balik kado-kado yang aku sudah terima dari teman-teman kantor Jadi di kantorku itu ada ritual setiap ada yang berulang tahun Kita tuh urunan gitu Apa ya patungan untuk ngebeliin dia kado Nah kado nya itu bisa request Karena setiap tahun pasti beda-beda dong ya Jadi aku akan kilas balik nih buat kalian semuanya Dimulai dari tahun 2016 Kita kilas balik langsung ke 2016 Waktu itu aku ditanya maunya apa Nah karena aku masih enak baru ya newbie disana Jadi tidak terlalu banyak kenal teman-teman waktu itu ya Aku kebetulan kerjanya di lantai 4 Nah jadi di lantai 4 itu aku tidak terlalu banyak kenal orang Sehingga yang patungan pun sedikit ya masih sedikit Tapi ketika ditanya kan agak Kita kan agak sungkan ya Kalau misalnya kita request gitu Kita maunya apa Kan biasanya kado itu ya kita dapet surprise gitu kan ya Jadi aku gak request apa-apa waktu itu Ya terserah mereka aja untuk mencari tahu kira-kira aku perlunya apa Jadi aku tunjukin dulu ya Kado pertama aku di tahun 2016 itu adalah ini Ini tasnya sudah sampai ledes doodle duel Ini kalau kalian tanya ini warna apa sih Foni Ini warna hitam Tapi udah ledes doodle duel ya Karena emang nih karena emang aku pakai terus Ini masih bagus sih sebenarnya kondisinya ya Hanya saja warnanya yang sudah Kalau bahasa Perancisnya mbula Udah pudar gitu ya Ini sebenarnya hitam jadinya kayak gini Ini seneng banget sih aku Waktu dapet ini Alasan mereka ngasih aku ini Kenapa? Karena aku suka banget Kalau kerja tuh aku gak pernah pakai tas-tas feminim girly kayak gimana gitu ya Pasti pakai ransel kemana-mana Dan ranselnya itu selalu aku milih yang gede-gede Karena Sejak dulu sih aku merasa lebih praktis aja Kalau aku pakai ransel Kalau misalnya bawa-bawa dokumen yang besar atau banyak gitu ya Aku lebih merasa nyaman pakai ransel Oleh karena itu mereka kasih aku kado ransel Ini aku gak tau sih harganya berapa Tapi mereka bener-bener nyari Ini satu-satunya kado yang tanpa aku request Yang bener-bener mereka itu survey gitu ya Mencari tahu sendiri Kira-kira aku perlunya apa Tapi ini aku seneng banget Bukti aku seneng banget ini sampai ledes duel kayak gini ya Dedel duel gitu ya Nah warnanya udah sampai tidak berupa lagi Sampai sekarang pun masih aku simpan Karena ini kan kenang-kenangan Dan sangat berhati banget Setiap ke gereja Jalan-jalan aku pakai Sebenarnya rencana mereka Ngasih aku ini Supaya dipakai untuk kerja ya Tapi aku Cuma sesekali doang pakai untuk kerja Karena aku terlalu sayang Kalau benda bagus itu aku terlalu sayang Kan aku pakai itu bukan buat kerja Yang sehari-hari gitu ya Tapi pakai jalan-jalan Terus ke gereja Oke setelah tahun 2016 Kita beranjak lagi ke tahun 2017 ya 2017 aku udah mulai berani request Jadi aku minta Ini adalah Aku tuh sehari-hari Kalau nggak pakai ini tuh Aku bisa kayak Panik sendiri gitu Hampir sama Posisinya dengan handphone Aku bisa panik gitu Kalau aku lupa pakai ini ya Yaitu jam tangan Nah ini bahkan aku kotaknya Masih aku simpan Meskipun kotaknya pun sudah agak Hancur-hancur gini ya Sudah bulat-bulat kuning-kuning kayak gini Nih ya Nih Ini jam tangan Sampai sekarang Aku masih pakai Jujur aja Ini satu-satunya Jam tangan mewah Ya Menurut aku Yang aku pernah punya Karena aku beli jam tangannya Biasanya murah-murah gitu Aku nggak beli merek sih Sebenernya Aku beli manfaat Jadi aku seringnya tuh Beli yang murah-murah Kayak gitu Nah jadi kan sering Rusak Cepat ganti Rusak Ganti Jadi aku punya banyak jam tangan Murah Tapi ya Dan ini satu-satunya Jam tangan dari teman-teman kantor nih Yang paling mahal yang pernah aku punya Jadi selalu ada cerita Di balik hadiah yang ada ya Jadi cerita di balik hadiah ini Ini hadiah paling seru banget Menurut aku Karena Ini inget banget Waktu itu Aku pergi Sama beberapa temanku Untuk nyari jam tangan ini Gaya soalnya ya Pergi ke Toko jam-jam tangan Mahal lah ya Istilahnya Jadi nyari yang sesuai budget itu Cukup sulit Dari mereka itu Ngasih-ngasih pilihan Untuk kayak jam-jam yang Gerli-gerli-gerli Semua ternyata aku Menihnya yang kayak gini Yang gede-gede Aku memang suka jam tangan Yang gede-gede Kayak cowok kayak gini ya Tapi nggak terlalu gede banget Karena tanganku kan juga kecil Kalau terlalu pake yang gede Nanti juga Aneh gitu keliatannya ya Jadi aku selalu pilih Yang jam tangan Yang kayak gini-gini Bahkan ke pernikahan Ke wedding pun Aku pake kayak gini loh Ya jadi udah dress-dress Dan jam tangannya tetep Lucky banget gitu ya Kurang gerli lah istilahnya Mana-mana aku selalu pake Setiap hari Setiap kerja Kemanapun Aku pake ini Jadi aku taruh disini ya Nih 2017 Sekarang kita beranjak ke 2018 Aku Karena waktu itu Jadi di tahun 2018an gitu Kan aku lagi Sebenernya Lagi seneng-senengnya Bikin video tuh ya Tapi Biasanya aku upload di Instagram Jadi aku sukanya video makan-makan Tapi di Instagram Masih waktu itu ya Jadi mainnya masih di Instagram Belum pede cin Main di Youtube Nah jadi Kalau keluar Aku biasanya kan shootingnya tuh Pake kamera Handphone-nya Jadi agak ribet gitu Terus udah beli Udah beli kamera sih sebenernya Tapi kan Gak mungkin Biasanya makan itu Habis dari pulang kantor Langsung makan Kan gak mungkin tuh Tenteng-tenteng kamera Dan sebagainya Jadi Aku merasa Aku perlu punya kamera yang Kecil Yang mudah dibawa-bawa Jadi pada tahun 2018 Nah Aku request ini Gengs Nih Kamera action kayak ginilah ya Brika Ini juga Aku cari-cari gitu ya Review-review Gimana sih Bagus apa enggak Karena kan memang harus sesuai budget Prinsipku adalah Aku gak mau nambah Untuk hadiahku Namanya juga hadiah Kalau misalnya aku nambah Berarti bukan hadiah dong Kayak Misalnya kayak aku urun-rembuk gitu Kalau hadiah kan Harusnya aku gak perlu nambah Jadi Waktu itu nih Semua aku gak ada nambah Ya Nah ini Berika Ini adalah Satu Kado yang Hampir tidak pernah Aku gunakan Akhirnya ya Karena juga Dulu itu gak tau Gak pernah gunain aja sih Entah kenapa ya Sampai akhirnya sekarang Corona kan Gak bisa kemana-mana juga Jadi jarang Aku pakai ya Nah Jadi ini Berika Kotak-kotaknya semua ada Oke Kemudian di tahun 2019 Nah Karena Di tahun 2019 itu Banyak kok teman-teman saya Yang Saya kan bedinya nih Hampir semua-semua Yang aku suka Kayak hobi-hobi gitu ya Teman-teman saya tuh Lebih Smart-smart gitu Dibanding saya ya Mereka requestnya tuh Perhiasan Emas gitu ya Akhirnya Kepengen juga Aku emas deh Kayaknya Nah tapi Kalau emas itu kan mahal nih Karena kita pasti harus Dapat gram yang lebih banyak kan Kalau misalnya sesuai budget aja Kan paling ya cuma Ya kecil lah Gram-gramannya ya Jadi Pasti kalau kita minta emas tuh Pasti nambah Akhirnya ya Gak apa-apa Jadi ini kado yang Gue lumayan banyak sih Nomboknya ya Padahal dulu-dulunya Gak pernah nombok Nih gelang Nih Dapatnya juga ini lagi Nah Tapi ini memang aku request Gelang kayak gini Aku gak mau gelang-gelang yang Kayak gimana Memang aku pengennya Modelnya kayak gini ya Ini juga udah mula Hitam-hitam gitu ya Ini mau aku ganti sih Kelilingnya ya Tapi masih bingung Dimana aku harus Gantinya ya Nah jadi ini Ini kenapa gambar Mickey Karena siu aku memang tikus Jadi harus ada unsur Mouse-nya tikus Kita lanjut ke 2020 2020 ini cukup besar Hadiah terbesar yang aku Pernah minta Jadi ini sudah mulai masuk ke segmen Cari kado mandiri Jadi budgetnya dikasih tau Lalu cari sendiri dah Apa yang kamu pengen Beli sendiri Jadi beli sendiri Waktu itu Ngangkut-ngangkut sendiri Terus bawa pulang sendiri Langsung dirasakan Pada itu belum Waktunya ulang tahun aku Langsung udah aku bongkar Jadi pada saat ke kantor Itu cuma bawa kardusnya aja Tapi tetep aja sih Akhirnya gak foto-foto Sama kotaknya gitu ya Nah karena besar banget Nah jadi aku minta Waktu itu berhubung Kipas angin di rumah rusak Karena aku bingung Dan belum kepikiran Dan sudah mendekati Januari Akhirnya ya udahlah Beli kipas angin aja gitu ya Yang bisa dipakai Itu satu-satunya Kado Yang untuk Kalayak umum Kado ulta yang untuk Kepentingan bersama Jadi aku request Kipas angin tornado Karena bener-bener waktu itu Serabaya panas banget Nah ini kipas angin tornado Yang menjadi hadiahku Di tahun 2020 Angin yang bener-bener Koncong rek Lah akhirnya Sampailah kita di tahun saat ini 2021 Kalian yang penasaran Kalau saya sih tidak Karena kan sistemnya udah request duluan Nah kira-kira apa nih Menurut kalian Silahkan komen di bawah ya Untuk video berikutnya Aku akan unboxing Kado ku di tahun 2021 Buat kalian Jadi Buat kalian yang penasaran Jangan lupa untuk Lihat lagi ya Video berikutnya Jangan sampai ketinggalan Oke Udah semua Selesai Foni kilas balik Oh iya Sebelumnya Aku mau kasih tau juga Nih bocoran sedikit Bahwa di Januari ini Aku akan Selain review Kado kilas balik Dan kado ku tahun ini Juga akan ada Review makanan Yang spesial Ini bisa menjadi Pilihan buat kalian Untuk Kalian beli Satu ulang tahun kalian Atau kalian kasih ke orang lain Juga boleh ya Jadi Apa saja kira-kira yang bisa menjadi pilihan kalian Nantikan terus Makanya di edisi Januari ini Bakal banyak kejutan-kejutan menarik Ya Oke Saatnya bagi Foni pamit Jangan lupa Like, comment, dan share Juga subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Oke Saatnya bagi Foni untuk pamit Bye Bye Sub indo by broth3rmax